Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren yaitu Bapak Kiai Haji Saiful Hohar Tobrani Yang terhormat Bapak-Bapak Kiai yang hadir di tempat ini Yang terhormat Kepala BNNP yaitu Bapak Dr. Andes Fathur Rahman Yang terhormat Direktur Rehabilitasi Sosial Napsa Bapak Waskito Budi Kusumo Yang terhormat Bapak Wakapolda yaitu Brigjen Polisi Dr. Andes Gatot Subroto Yang terhormat Bapak Ketua Umum GMDM Bapak Jeffrey Tambayon Yang terhormat Bapak Bupati Bangkalan dan Bapak Wakil Bupati Bangkalan Dan apresiasi buat para pers yaitu TVRI, Jek TV, SBO, Metro TV, Radar Surabaya Salam sejahtera bagi kita semuanya Sebelum kami akan memberikan satu sambutan Kami selaku Ketua Umum Nawacita Indonesia Kami minta paduan suara Nawacita suara bangsa Kembali tampil di depan di belakang saya dulu Bapak Bapak Ibu Ibu yang kami hormati Juga adik-adik semua para santri di tempat ini Kami sedikit memberikan gambaran Apa itu Nawacita? Kadang ada yang dengar di TV Ada yang gak dengar, dengar separoh Artinya mboh gak ngerti Tetapi Nawacita itu adalah Yang jelas ada dua kata Nawa dan Cita Nawa artinya sembilan Cita artinya cita-cita Artinya harapan Nawa selain berarti sembilan Arti yang kedua adalah Yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam Kalau yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam Itu artinya murni Itu artinya bersih Itu artinya sakral Itu artinya kudus Itu artinya wahyu Itu artinya wangsit Itu artinya firman Karena dalam hati nurani Dari lubuk hati yang paling dalam Untuk membangun bangsa Indonesia Itu diperlukan keikhlasan Diperlukan rasa kerendahan hati Diperlukan kejujuran No politik, no bisnis Supaya bangsa Indonesia Yang jelas-jelas kaya Realitasnya menjadi kaya Bukan negara miskin Adik-adik Bapak Ibu semuanya Bahwa bangsa Indonesia Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia Kita harus bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa bersyukur Nah karena bangsa Indonesia ini Terdiri dari tanah dan air Makanya namanya tanah air Indonesia Kenapa demikian Karena negara kita Negara Indonesia ini Terdiri dari beberapa pulau Pulau besar, pulau kecil Kalau dihitung itu jumlahnya 17 ribu pulau Banyak sekali Lalu diapit oleh dua samudera besar Diapit oleh dua benua besar Suburnya minta ampun Makanya kos plus bilang Tongkat dan bambu saja Kalau dilempar jadi tanaman Karena apa? Karena sangking suburnya Di situ Lalu Allah pertama kali menciptakan Manusia yaitu Nabi Adam Di tempatnya dimana? Di Firdos Di taman Firdos itu Itu luar biasa Tenangnya Suburnya Apapun Nabi Adam dan Ibu Hawa itu Mau cari buah Mau cari Apa? Biji-bijian Mau cari pisang Mau cari apapun Ada di tempat itu Persis kayak Indonesia Indonesia persis kayak Firdos maksud saya Kebalik Di sana Itu ada banyak Tanaman Banyak juga binatang-binatang Sampai binatang buas pun Banyak ada Di sana Tetapi Kok ya rukun semuanya Nah sekarang pertanyaannya Indonesia itu Subur makmur Kaya raya Kalau dari Sabang sampai Meropo itu diukur Itu panjangnya 17 Eh maaf Panjangnya 81.000 km Panjang sekali Pantainya banyak Berarti garamnya Uyahnya banyak Kita kaya Tetapi kita mau cari garam Kenapa mesti impor Kita pacel sebelah kanan keluar minyak Kita pacel sebelah kiri ada emas Kita pacel ke depan ada batu bara Kita pacel ke belakang ada semuanya Tapi kenapa kita kalah sama negara lain Nah ini karena Kita tidak bersatu Kita memetikan kepentingannya sendiri Makanya Bersama Nawacita Itu ada Nawacita itu sembilan tadi Berarti Membangun bangsa Indonesia Lewat sembilan program Unggulannya Pemerintah Yaitu pemerintahnya Pak Jokowi Supaya bangsa Indonesia Benar-benar dibangun Dibangun fisiknya Dibangun mentalnya Dibangun rohaninya Dibangun kesehatannya Orang yang buduh Dijadikan pintar Jadi apalagi sekarang ini Ini kita pencanangan Anti narkoba Itu benar sekali Itu kita harus berantas Kalau zaman dulu Perang Itu pakai bom Pakai nukle Zaman sekarang Juga seperti itu Tapi ditambah Kita digurokotin dari dalam Dikasih iming-iming Setannya datang Diiming-imingin Kasih permen enak Ternyata keliengan Tambah lagi Tambah lagi itu narkoba Merusak mental Lalu kalau adik-adik semuanya Kena narkoba Lalu bagaimana ke depannya Bagaimana nasibnya Bangsa Indonesia Karena Bapak Jokowi itu Dulu juga orang yang rendah hati Yang biasa Tetapi dengan kerendahan hati Dengan kerajinannya Allah subhanahu wa ta'ala Meninggikan beliau Menjadi presiden Jadi adik-adik disini Semuanya Tidak mustahil Kedepannya itu adalah Generasi penerus bangsa Yang mengisi pembangunan Sehingga adik-adik itu Hidup di bumi Indonesia Ada damai sejahtera Berkah yang luar biasa Kok gak ada yang tepuk tangan Nah gitu biar semangat Iya Jadi Kami Dari Nawacita Indonesia Itu selalu mendorong Pembangunan yang macet Kita Sosialisasi Kita dorong Nawacita ketiga Itu membangun dari daerah pinggiran Yaitu Bangun dari kota boleh Tetapi pinggiran dibangun dulu Madura ini juga dibangun Baik dibangun fisiknya Maupun dibangun rohaninya Dan Supaya Kita itu sehat Makanya Narkoba yang selalu Merusak itu Kita lawan Supaya Kita ini jadi Jadi sehat Seperti Nawacita kelima Itu Indonesia Generasi penerus Harus sehat Kalau Semuanya sehat Berarti pintar Kalau nanti pintar Kita jadi Orang Besar Kita jadi pengusaha Kita jadi pejabat Karena Kita Butuh Orang-orang Indonesia ini Supaya bisa membangun Bangsanya Jadi adalah Indonesia ini Menjadi negara Yang benar-benar Subur mahmur Gemahri Pahlaw Jinawi Dan kaya raya Seperti itu Nah sebelum Kami tutup Sebelum kami tutup Tadi kalau Pak Kiai Tadi Luar biasa Semangatnya Saya juga ikut-ikutan dong Kalau tadi Semua Para hadirin Disuruh berdiri Sekarang kami minta Juga Bapak Ibu Adik-adik Santri Semuanya berdiri Nah gini Kita di bumi Madura Di Madura ini Jangan sampai ada narkoba Jadi Kalau saya ngomong Narkoba Jawab aja No Kalau ngomong Madura Jawab Yes Ya Kan gampang Nah gampang tau Narkoba No Madura Yes Nah sekarang tambahin satu Nawacita tadi itu Membangun bangsa Indonesia Membangun sembilan tahapan Sembilan program umbulan Pemerintah Ini kita harus kita dukung Supaya negara jadi kaya Nah Sembilan Membangun sembilan Program itu Itu kesimpulannya adalah Membangun bangsa Indonesia Jadi Kalau saya yang ngomong bersama Nawacita Jawab semuanya Membangun bangsa Indonesia Kan gampang Jadi Narkoba No Madura Yes Bersama Nawacita Membangun bangsa Indonesia Gampang kan Yuk Kita tes Yes Narkoba No Madura Yes Bersama Nawacita Membangun Indonesia Nah sekarang saya ulangin Tambahin sedikit yes Narkoba No Madura Yes Bersama Nawacita Barengan Yes 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 Nah gampang loh Narkoba No Ma Ma Ulangi sangi semangatnya Narkoba No Madura Yes Bersama Nawacita Yes 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 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih